Halo jumpa lagi dengan maskot mas-mas kota kali ini kita kedatangan lagi satu buah senter dari Rokdos untuk sepeda basic light Rokdos ini saya beli dari toko online harganya sekitar serah terus 30.000 plus ongkir mungkin 150 ribuan sini kita coba akan kita tes apakah lampu ini worth it coba kita buka isinya manual book berbahasa Inggris EOS 200 terus ada kabel USB charging ini bracket ini unitnya kecil tapi kayaknya mantap bicycle light buatan China ini tombolnya tombol on off dan memilih mode lampu ini untuk cas ini kita masukkan seperti ini saja klik untuk bukanya ini ditarik tombol mati kita pencet sekali ini kayaknya langsung gede keluaran cahayanya kita pencet sekali dia agak merduk kita pencet sekali lagi dia mati untuk mode flash atau klub klipnya kita pencet ini agak lama sekitar 2 detik ini mode sepertinya sos pencet sekali lagi ini kedap kedip kita pencet sekali dia mati oke abang-abang semua kita tes dulu apakah cahayanya bisa terang nanti kita tes coba ya oke juga nih bentuknya sih bagus ini bahannya aluminium dia pakai reflektor sudah pakai reflektor model dari LED-nya Kree XPG power supply 18650 ini baterai jenis baterai 18650 polimer lithium baterai 2000 mAh 3,7 volt ya bisa 4 fungsi sinar kuat sinar lemah flashing and blasting flashing hitam oke kita akan coba lampu ini cara pemasangannya cukup mudah cuman digantikan saja seperti ini oke masuk kita ini posisi bracketnya kekuatan cahaya 400 lumen lumayan besar oke oke guys hari ini kita akan mereview rockbox lampu sepeda yang kapasitas kapasitasnya 400 lumen coba kita tes ini pakai lampu cat eye lama nah ini coba tes lampu rockbox oke ini dia rockbox kita tes jalan kita belosuk-belosuk ini dia rockbox sebelahnya cat eye ternyata lebih terang kita tes lagi berikutnya berikutnya jumpa berikutnya sampai jumpa selamat menikmati semoga tidak nyasar lusuk-lusuk selamat menikmati